Intro Angin puting beliung yang menerjang dusun Ulukalan, Lembang, Kapalapitu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, membuat tiga lumbung berisi padi porak poranda. Tiupan angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir karena cuaca buruk membuat tiga lumbung padi atau alang, salah satu rangkaian bangunan rumah adat Toraja, ambruk dan rusak parah akibat terhempas ke tanah. Selain merusak tiga lumbung padi, angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba tersebut juga membuat atap rumah tongkonan rumah adat Toraja terhempas jauh akibat tiupan angin di daerah perbukitan Ulukalan. Beruntung saat kejadian tak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan akibat rumbuhnya tiga lumbung padi yang diterjang angin puting beliung tersebut diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Ini bisa tumbang kenapa Pak? Ini gara-gara angin Pak. Lumbung bagian dari rumah Toraja ya Pak? Iya. Biasanya digunakan untuk apa Pak? Ini digunakan untuk taropadi Pak. Ini yang rusak berapa unit? Anggap tiga semuanya Pak. Tiga unit? Iya. Kalau rumah ada yang rusak di sini? Rumah cuma atapnya saja yang ada mungkin ada empat lembar kah yang... Terangkat? Terangkat. Tidak ada orang yang tertimpa, tidak ada korban? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Pihak kepolisian dari Polsek Rinding Ngalu dibantu masyarakat yang berada di lokasi berusaha menyingkirkan bagian-bagian bangunan lumbung yang terhempas akibat hantaman angin puting beliung. Namun karena minimnya peralatan membuat proses pekerjaan berjalan lamban. Alexander Tommy yang berada di lokasi mengungkapkan saat kejadian angin sangat kencang membuat beberapa pohon yang berada di sekitar lokasi tumbang kemudian disusul rubungnya tiga lumbung yang berisi padi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.